Sobat berolahraga setelah berbelanja, sepertinya menjadi tren baru bagi warga metropolis, termasuk di Surabaya. Komunitas Surabaya Latino Dance mengajak pengunjung Sutos untuk berdansa latin sebagai olahraga alternatif di malam hari. Pengunjung mall di kawasan Surabaya Selatan ini tertegun melihat sekumpulan orang yang tergabung dalam komunitas Surabaya Latino Dance berdansa di depan sebuah kafe. Lenggak-lenggak tubuh mereka saat berdansa latin memang asyik ditonton. Mereka tak hanya sekedar dansa, namun ingin mengajak pengunjung yang setelah berbelanja dapat bergabung bersama mereka untuk berolahraga di malam hari. Ya, dansa latin ini merupakan ajakan untuk masyarakat metropolis supaya hidup sehat melalui olahraga alternatif. Ya, jadi sebenarnya tujuan Salsa ini adalah untuk berolahraga. Jadi kita berusaha untuk memberikan pilihan kepada masyarakat Surabaya. Misalkan sehabis pulang kerja, setelah melakukan kesimpukan, olahraga, itu ada bermacam-macam sebetulnya ya. Nah, ada yang bersifat hidup dual, ada yang bersifat lompok. Bagi Dian yang lelah setelah bekerja seharian, kemudian berbelanja di mal ini merasa segar kembali ketika mengikuti dansa latin yang diadakan komunitas SLT. Ikut Salsa di mal, soal ini tadi saya pulang kerja gitu, terus kantor saya juga sekitaran sini, kebetulan saya juga lagi jalan di sini dan lihat ada Salsa di Sutos ini ya coba gabung, coba ikutan seperti itu. Sepertinya enak gitu, habis kita kerja buang-buang pikiran penat gitu, lagi di mal, habis shopping, habis jalan-jalan, terus makinlah kita buang keringan di sini. Nah, sobat yang ingin segar bugar sambil bersosialisasi, tak ada salahnya, berdansa latin bersama mereka.